Tetan hitam bisa jadi lulur oleh tetan hitam. Arti burjo ya. Internet, inilah contohnya internet yang baik. Hasilnya OMKM. Terlalu cinta sama Indonesia sebenarnya. Aku dengar kayak gini merinding. Jalur Rempah adalah sebuah upaya rekonstruksi hubungan antarbudaya melalui titik-titik persebaran rempah di Nusantara. Bersama saya Putri Ayudya, selamat datang di obrolan jalur rempah. Buka mata, buka telinga, sekarang juga. Ada rencana inovasi nggak? Nanti mau diapain lagi? Pasti ada. Kalau dari segi produk sampai segi bisnis, kita pasti ada. Terutama di setiap produk, saya pengen setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing. Bisa diambil dan ditiru racikannya. Terus kita buat dan bisa kita jual belikan. Supaya anak-anak Indonesia tuh nyadar gitu. Kalau nggak usah deh beli lulur-lulur yang mahal-mahal, luar-luar gitu. Lebih baik yang khas Indonesia aja. Atau udah terbukti sama nenek moyang kita, mereka pakai ratusan tahun kan. Kalau dari segi bisnisnya, saya pengen kalau misalkan punya investor, investornya bisa bekerja sama-sama saya, bikin rumah cantik Haira gitu. Wah, pisioner nih, suka nih. Boleh, boleh, boleh. Rumah cantik Hairanya itu berbagai macam pelayanan dari pelayanan khas Nusantara. Nanti ditanya mau khas mana? Aceh? Boleh. Pinter loh. Tunggu sebentar, coba ngomong Aceh sekali lagi. Aceh pakai logat Sunda gitu. Aceh gitu ya. Aceh. Kalau Bugis gimana Bugis? Kalau Bugis ya Bugis aja. Oh Bugis aja. Ya kira Bugis gitu juga. Enggak terlalu medok Sunda banget sih. Itu pelayanannya semua bisa dari mulai lulur, pijat, spa, sampai ratus pun kita. Kalau misalkan saya punya investor, saya pengen punya inovasi kayak gitu. Oke, investor bisa langsung. Ya, obrolan jalur rempah juga adalah sebuah obrolan tempat pitching ya. Iya. Buat para investor yang melihat obrolan ini, boleh. Ini menghubungkan orang adalah sedekah dan pahala untuk ke depannya ya. Betul. Seperti usahanya salsa dan juga cara yang ditempu untuk Dea melestarikan rempah-rempah Nusantara. Ini bukan sekedar cuan, ini legacy Bugis. Peninggalan. Oke, Dea. Iya, Kak Putri. Aduh, aku semangat nih dengerin ini aku bingung. Aduh, waktunya terbatas ngobrol. Oke, Dea aku mau tanya kamu lagi. Tadi udah denger bahwa ada berbagai macam yang sudah bisa dibikin dengan riset yang mau dibilang sederhana juga. Sederhana caranya tapi yang penting... Panjang prosesnya kayaknya ya. Tidak ada yang instan. Tidak ada. Menurut kamu, setelah mendengarkan salsa baru ngobrol gini aja ya. Apa yang paling bikin kamu penasaran? Daerah mana lagi yang ingin kamu jelajahi? Jujur, saat mendengar penjelasan dari salsa tadi, ya nggak sabar pengen pakai ya. Kayak, ah apakah kulitku bisa semening dia gitu kan. Cuma aku sangat-sangat mengapresiasi bahwa nilai apa tujuannya tuh mulia ya. Karena balik lagi waktu aku ke ajang-ajang internasional kecantikan di Vietnam waktu itu. Bahkan kalau ngomongin masalah budaya, apa yang negara kita punya, mereka tuh udah tahu. Bahkan pada saat, kalau boleh cerita sedikit, waktu lomba national costume. Eh sebentar, kita harus tahan. Buat yang bertanya-tanya sekali lagi, ajang internasional apa sih? Kita sebutkan saja. Miss Grand International 2017 di Vietnam. Sebutkan sekali lagi deh Aris kita. Miss Grand International 2017 di Vietnam. Itu dia. Perwakilan Indonesia kita tarik semua kobrolan hari ini ya. Harus datang mereka. Dan kayaknya semangat banget memang ngomongin rempah. Di sana, yang katanya ada food spray ya. Ya, jadi waktu itu pas lomba busana nasional perbangsa, bahkan orang-orang peserta di luar Indonesia, ada sekitar 70 negara lainnya tuh bilang gini ke aku. Kalau udah ngomongin masalah budaya, kamu pasti menang. Terus aku dalam hati, iyalah gitu. Tapi di depan mereka, oh gitu ya. Cuma ternyata memang benar. Karena kebudayaan kita, kekayaan budaya kita, baik itu rempah, baik itu kain batik dan lain-lain. Itu tuh udah diketahui sama mereka-mereka yang di luar sana. Lucunya pas aku karantina selama tiga minggu, itu kita perempuan-perempuan jenjang menggunakan heels, yang latihan koreo terus setiap hari. Mereka tuh kan pasti pegel. Aku membawa cendera mata dari Indonesia, yaitu food spray, spray untuk kaki, yang gunanya untuk menghangatkan kaki jadi nggak pegel. Bahan dasarnya dari jahe, kunyit, dan lain-lain. Surprising nih mereka tuh bertanya sama aku, ini apa? Kok enak banget? Terus akhirnya aku jelasin, waktu itu aku cuma bawa yang kecil-kecil aja. Oh ini untuk merilekskan kaki kamu supaya nggak tegang. Mereka langsung bertanya, ini belinya dimana ya? Kalau misalnya saya beli yang langsung besar satu liter, kamu bawa nggak? Oh ini cendera mata, saya bukan jualan gitu ya. Cuma disitu kita bisa lihat peluang. Kalau ternyata rempah itu ketika kita kenalkan, mereka rasakan hasilnya, mereka juga akan tertarik. Dan lewat jalur rempah, kita berharapnya kan jadi makin luas lagi rempah kita dikenal sama dunia. Amin. Amin, amin, amin. Sudah ada buktinya bahwa sebenarnya dunia internasional memang tertarik sama kita. Dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Oke, Dea ini pertanyaannya terdengar serius banget. Tapi, tapi ini memang bidangnya Dea dan harus kedayaan ayahnya kita soal ini ya. Apa tuh? Bagaimana Kak seorang diaris kita melihat kekayaan rempah Nusantara sebagai representasi kecantikan Indonesia, perempuan Indonesia? Terima kasih atas pertanyaannya. 30 detik kita mulai dari sekarang. Berasa audisi lagi kita. Iya, aduh. Kalau ditanya perspektif tentang rempah sebagai identitas kecantikan wanita Indonesia, aku sangat amat setuju. Karena menurut aku rempah ini tuh identitas kita. Bukan hanya masalah kecantikan ya, cuma kita bisa melihatnya jadi jauh lebih holistik lagi, bahkan kesehatan juga. Jadi identitas kita otomatis jadi ciri pembeda antara kita dengan bangsa-bangsa lainnya. Apa yang harus kita lestarikan yaitu si ciri ini, identitas ini, ibarat kata deh kita, kehilangan KTP kita. Panik dong, ya kan? Sama seperti satu bangsa, ketika kehilangan identitas pasti panik juga. Nah identitas kita kaya banget, salah satunya adalah rempah. Makanya dengan usaha yang dilakukan anak muda dan juga rekan-rekan semua yang pasti juga sekarang sudah rutin mengkonsumsi rempah-rempah Indonesia, kita lagi dalam upaya untuk melestarikan identitas kita sendiri. Sehingga jadi pembeda antara kita dan bangsa-bangsa lainnya. Bukan hanya masalah cantik, tapi lebih dari itu si identitas ini tuh pembeda dan ciri yang gak akan ditemui di tempat lain. Apakah identitas ini juga bisa kita sebut inner beauty? Nah inner beauty, sesuatu yang datangnya dari dalam. Jadi setuju banget kalau si inner beauty dikaitkan dengan khasiatnya si rempah. Sekarang menurut aku ketika orang bilang, cantik tuh apa sih dek? Misal ada yang nanya seperti itu. Setiap kali interview salah satu pertanyaan yang diutarakan tuh bertanya tentang pendapatku tentang cantik. Satu kata buat aku cantik betul dari luar dan dari dalam inner beauty tadi. Cuma satu kata kunci sebenarnya sehat. Sehat apanya nih? Sehat fisiknya, sehat pikirannya, sehat hatinya. Betul, benar banget. Kalau kita udah nemu nih satu kata kunci yang namanya sehat, mau itu fisik, mau itu sikis jiwanya, mau itu pikirannya, orang pasti kelihatan cantik. Asalkan satu kata kunci itu terpenuhi. Dan rempah itu bisa jadi memenuhi beberapa aspek yang tadi aku sebutkan. Sehat secara fisik udah pasti, jadi cantik udah pasti. Dan akan melengkapi aspek-aspek lainnya. Mantap. Kalau secara mental, dokter Jimmy Ardian bilang bahwa... Dokternya suamiku. Oh ya ampun, dokternya komunitas aku juga. Dunianya sempit sekali. Dokter kalau anda mendengarkan ini ya, kita sebutkan namangmu berkali-kali. Tolong konsultasi gratis. Gratis dok buat suami saya. Ya ampun, ini perempuan banget ya, kita ibu-ibu. Oke, kata dokter Jimmy Ardian yang disebut dengan sehat adalah kita bertumbuh. Kalau secara mental berarti ada orang yang kayaknya hidupnya dalam kesedihan gitu. Tapi dia bertumbuh dalam kesedihan, kenapa tidak? Sama seperti misalnya kita bertumbuh dalam kesederhanaan. Tapi ada juga orang-orang yang memilih untuk bertumbuh dalam kemewahan. Sementara nggak semua orang bisa hidup mewah, nggak semua orang bisa hidup sederhana. Cocok-cocokan. Nah, rempah ada di jalur keduanya. Ada di bagian sederhana kita bisa. Di bagian yang mewah-mewah bisa. Dulu pala buat beli pulau, saudara-saudara bisa. Bisa. Mahal sekali. Jadi memang setuju banget yang dia bilang soal sehat. Terus apa tipsnya kalau saat ini harus menjaga beauty inside out? Oke. Kalau diminta untuk ngasih tips, kalau merawat kesehatan fisik. Itu memang jauh lebih bisa ketaker daripada ngerawat kesehatan mental atau jiwa. Cuma yang bisa aku tekankan ke teman-teman yang pasti kalau mau sehat itu tuh aspeknya banyak. Bisa jadi bukan hanya sehat badannya kayak tadi aku bicara, tapi sehat dalamnya juga. Bukan hanya sehat penampilannya, tapi organ dalamnya juga. Aku selalu mempersuasifkan teman-teman untuk mindful eating. Tahu apa yang kamu makan. Tahu apa yang kamu pakai. Dari mana asalnya. Karena kenapa? Ternyata ngaruh banget ketika kita bisa tahu sejarah atau enggak bahan apa aja yang kita gunakan. Baik itu luar maupun dalam yang kita masukkan. Itu ternyata ngaruh banget bukan hanya ke fisik tapi juga ke psikis. Jadi kebayang kalau bahan-bahan yang dipakai adalah bahan-bahan alami, otomatis dia pun akan bekerja sama-sama badan kita untuk menjadikan tubuh kita jadi sehat, jadi cantik. Jadi jangan termakan iklan yang sekarang mau cepat putih, mau cepat sehat atau apa dan segala macam. Be mindful sama apa yang kita pakai. Dengan adanya rempah sebenarnya kita jadi tahu kan, oh ini bahannya apa sih? Oke, alami semua kok aman. Oh, tahannya bahkan hanya satu bulan. Dari situ kita tahu kan berarti nggak pakai pengawet. Oh, aman nih buat badanku. Jadi kita tips untuk sehat dalam dan luar adalah sadar apa yang kita pakai dan kita konsumsi. Wah, seru. Seru kan? Betul. Salsa, aku penasaran sekali. Berarti ini tadi ada kopi. Betul. Apakah kopi ini sebagai bahan dasar juga bisa diminum? Bisa. Hah? Bisa. Oh, bisa. Maksudnya bahan dasar. Bahan dasar kalau yang ininya aja ya. Oke. Rauh materialnya bisa ya. Karena itu kan, itu tuh kopi dari Gunung Kelutu sebenarnya buat konsumsi, cuman saya bisa pakai buat scrub kopi. Cuman itu dari proses penggilingannya aja bisa kita request. Karena kan scrub itu identik ada bulir-bulirnya. Disitu saya request, oh di gilingnya jangan terlalu halus yah gitu. Jadi biar kerasa buat exfoliatingnya gitu. Oke. Kak Putri, sekarang itu mungkin banyak orang yang nggak ngeh kalau produk scrub di pasaran, yang dijual di pasaran bebas itu sintetis bulirnya. Dari plastik bulirnya. Otomatis tanpa sadar sebenarnya kita lagi, ya udah deh plastik ini kita pakai nih di badan kita. Luruh pun masih plastik. Dan bayangkan-kankan di laut itu kayak apa nantinya. Residunya bahaya. Gupanya yang dilakukan sama brand ini, ya itu juga untuk mengurangi sama plastik. Bukan hanya dari packagingnya kalau menurut aku. Tapi bahan-bahannya juga. Nice banget. Bagus Bu. Iya. Berarti pengolahannya sendiri ada cara khusus nggak? Dari materi yang ada, kemudian dibawa kemana dulu, dan siapa yang mengolah sebenarnya? Pertama kita ambil bahan dasarnya semua dari gelut. Terus di sana udah dikemas sesuai request saya. Misalkan terlalu lembut kah, atau misalkan bisa request ada biji-bijinya kah. Nah udah dari situ dibawa ke Bandung, ke rumah saya, di rumah produksi. Terus saya produksi dengan keluarga saya, jadilah semua rempah. Lulur rempah. Apakah saat ini punya karyawan? Untuk karyawan sudah ada. Dan semuanya laki-laki. Karena proses pembuatan dari lulur ini tuh sama seperti masak. Jadi menghidangkan besar dengan kartel. Kartel kayak wajan besar gitu. Wajan. Wajan yang besar gitu. Wajan panci. Wajan. Jadi kita bikin lulurnya itu sama seperti masak. Menggunakan wajan yang besar. Terus pakai tunggu. Langsung di situ kita proses semuanya. Dikeringkan. Jadilah lulur kita. Itu untuk lulur? Itu. Kalau untuk kefir? Kalau kefir itu kita harus menunggu fermentasi 1x24 jam. Itu ditutup dan ditunggu. Baru yang di atasnya itu kan pasti ada lemaknya ya. Itu yang diambil. Susah juga ya. Berarti ngambilnya dari bikin seberapa banyak, Hanya sedikit yang bisa disarung. Yang diambilnya. Itu fermentasinya. Ngambil dari mana bahannya kalau kefir? Dari kelut lagi. Dari kelut lagi. Jadi semuanya terpusat di sana ya. Betul. Oke. Oke. Tadi kita bicara soal inovasi dan kamu punya mimpi besar. Iya. Untuk bikin rumah. Cantik haira. Cantik haira. Cantik haira. Semoga terlaksana. Amin. Amin. Tolong hubungi saya ya investor. Investor. Tolong hubungi ya. Ya kita dungung usaha anak muda yang seperti ini yang juga membantu pelestarian kekayaan Indonesia nih. Kelihatannya gak habis-habis kalau Indonesia kita jelajari. Jelajari. Dan tadi aku suka sekali kita sempat ngobrol dan kamu bilang alasannya kenapa pilih Nusantara adalah karena Nusantara. Karena rempah di Nusantara yang paling komplit dan kualitasnya yang paling baik. Itu alasan utamanya. Gak perlu kita impor-impor. Semuanya ada tersedia. Itulah hebatnya Indonesia. Hebat. Ini kalau misalnya nyari kemana-mana bisa tapi kan sekarang lagi kondisinya bisa jadi kamu harus transfer bahan baku dari pulau ke pulau gitu. Itu gimana distribusinya? Apakah sudah punya link yang menghubungkan akses yang terbuka untuk nyari rempah-rempah ini? Kalau nyari rempah-rempah kan kita ada agen dan juga ada mitra. Nah kita di situ kerja sama-sama agen sama mitra. Gimana agen bisa menerima barang kita buat dijual atau mitra menyediakan bahan untuk yang kita jual. Ini semuanya tuara. Jangan khawatir dengan membeli produk Haira. Dengan membeli produk Haira itu sama dengan Anda menyumbangkan 2.000 rupiah kepada lembaga Amil Zakat Jawa Timur. Kapan lagi kalian punya kulit yang cantik dan kalian juga beramal buat di akhirat. Waduh. Berat. Cantiknya jadi rohani juga ya. Kan tadi cantik luar dalam. Betul. Kalau dalamnya udah hatinya bersih mau tersenyum gimana pun juga udah terpancar cantiknya. Siap. Ini luar biasa. Jadi kita tahu sekarang bahwa sebuah produk kalau kita konsumsi bukan hanya menguntungkan penjualnya aja. Tapi ada jalur distribusi yang melibatkan banyak pihak. Ada produsen bahan bakunya. Bakunya. Ada yang mengolahnya. Ada mitranya. Ada mitranya. Ada agennya. Ada agennya. Hmm. Yang belum, belum ada brand ambasadornya. Dan. Kita berdua ready. Aduh. Langsung menerima. Bagus. Buka semuanya akses ini ya. Bagus, bagus. Ini menarik banget. Aku sudah dengar banyak tentang bagaimana cara khusus. Ini kan langkah nyata. Untuk melestarikan rempah Nusantara. Untuk memperkenalkan rempah gaya anak muda gitu ya. Kalau menurut dia kira-kira apa sih dari teman-teman. Kan kita sebenarnya punya komunitas nih putri Indonesia yang masih suka kumpul. Suka halo-haloan gitu ya. Kebelum pandemi kita kumpul terus ya. Kumpul ya. Ketemu ya. Palingkah reunian. Bener-bener. Atau ada nikahan siapa gitu ya. Buka bersama. Buka bersama. Pasti kita kumpul. Yes. Nah sekarang menurutmu apa ya kira-kira langkah yang bisa kita lakukan nih. Untuk menceritakan lebih jauh tentang rempah Nusantara dan kasiat-kasiatnya untuk anak muda. Oke. Aku pernah dengar satu kata mutiara gitu ya. Yang diucapkan oleh satu orang favoritku namanya Mas Ivan dari Senantiasa Berada. Dia bilang gini. Mau itu dipilih. Mahir itu dilatih. Tapi satu poin yang suka lupa. Manfaat itu dibagikan. Buat aku. Rempah ini tuh manfaat yang semesta kasih buat Indonesia. Cuma selain kita gak ngeh tadi. Kadang kita tuh terlalu bangga loh sama apa yang kita punya. Sampai lupa woro-woro. Lupa ngasih tau. Gimana kita mau membagikan manfaat. Kalau kita aja bahkan mungkin gak ngeh ada manfaat ini sendiri. Oke deh udah ngeh. Berarti gimana cara membagikan manfaat tersebut. Langkah pertama. Dipake dulu. Dipake dulu. Kayak. Salsa bisa ngasih tau betapa manfaatnya luar biasa. Karena dia risetnya panjang. Dia udah make. Udah riset. Udah mencoba sendiri. Jadi aku mengajak untuk teman-teman coba pake dulu. Gak harus tentang produk kecantikan ya. Tapi produk kesehatan lain kayak jamut dan lain-lain. Coba gak usah mikir panjang jauh-jauh dulu. Pake dulu di keseharian. Setelah itu kita rasain manfaatnya. Kita bisa ngomong ke orang. Itu yang aku pengen ajak generasi muda untuk bangga sama sesuatu. Contohnya batik. Jangan hanya bangga. Cuma pake. Salah satunya adalah identitas negara kita kan banyak banget ya. Bisa jadi kalau batik, rempah itu kan bentuk yang ada bentuk wujudnya. Tapi kita punya identitas tuh banyak banget. Contohnya seperti, maaf, tolong, makasih. Itu identitas kita juga kan. Kita terapkan aja dalam keseharian. Nah begitu juga dengan produk. Pake aja dulu. Nanti ada temennya yang nanya, eh kok kulit kamu bagus? Nah, we can explain. Kita bisa kasih tau. Oh ya gue pake ini, ini, ini. Kunci pertama pake. Yang kedua, waro-woro. Gitu. Apalagi kita, komunitas kita itu kan dapet privilege. Punya masa yang cukup banyak. Punya pengikut yang cukup banyak. Maka dari itu kita manfaatkan pengikut kita. Untuk juga pake. Tapi ya, langkah pertama kitanya harus pake dulu. Supaya mereka percaya. Gitu. Kita juga membagikan apa yang memang kita percayai ya. Yes. Yang memang manfaat buat kita. Mungkin gak usah, saya setuju yang kamu bilang. Bahwa kita tidak perlu membicarakan sesuatu yang kita gak tau. Iya. Kalau misalnya yang sukanya cemen-cemen, cemen-cemen aja omongin. Yes. Betul. Kita bisa share. Dan orang bisa lihat sendiri buktinya. Ya. Kayak neneknya Dea. Ceritain. Yang masih sehat sampai sekarang. Yes. Kita ngeliat sendiri. Wow. Memang cantik ya Nek. Akhirnya kayak, wow. Usaha yang beliau lakukan membuahkan hasil ternyata. Memang benar adanya. Bukan yang katanya. Kadang kan kita kalau pakai produk sekarang modal katanya ya. Katanya ini bagus loh. Hmm. Tapi kita ngeliat sendiri. Ini bukan katanya. Oh. Ternyata leluhur kita tuh udah bagangin orang foto-foto jaman dulu. Istri-istri dari bangsawan, istri-istri pahlawan kita. Cantik-cantik banget. Oh ternyata mereka pakai rempah-rempah. Terawat. Kalau dulu perempuan harus katanya dimasukkan dalam rumah. Di dalam kediaman raja-raja. Dikasih tempat mandi yang luas ya. Iya. Bukan sederhana. Butuh usaha menjaga itu semua ya. Ternyata. Bayangin dari motongnya setiap hari. Racik. Racik dulu. Diperas, diseduh. Ilmu feeling. Wah itu dia. Dijemur itu yang paling lama. Dijemur lama. Jemur apalagi global warming seperti saat ini. Kita udah gak bisa terkendali musimnya. Kita gak tau kapan panasnya, kapan hujannya ya. Dan kalau terlewat waktunya udah gak bisa dipakai. Coba tolong dikasih tau yang paling repot bikin apa? Yang paling repot bikin sejujurnya bedak lotong. Kenapa bedak lotong repot? Karena saya harus menyangkrainya selama kurang lebih 1-2 jam. Dengan adukan yang rata. Tidak boleh putus. Tidak boleh putus. Apinya stabil. Dan sampai berasnya bisa dipegang gini tuh kayak pes gitu. Itu luar biasa lama. Tolak ukurnya. Udah bisa langsung digini dan dia hancur, itu yang terbaik. Terbayang karyawannya pasti berotet. Makanya saya cowok karyawannya. Last but not least. Aduh sayang banget ini. Saya udah di kode-kode disana. Last but not least. Ini di hadapan saya dua orang ratu yang berhasil juara leading lady. Yang bener-bener menggunakan kekayaan Indonesia untuk menjadi identitas. Menjadi kekuatan untuk bersaing dalam arti yang positif. Dan untungnya kali ini yang digunakan adalah rempah-rempah Indonesia. Mungkin saya boleh dong minta tips atau penguatan untuk teman-teman yang masih ragu-ragu kayaknya. Ya masa gue rempah-rempah lagi pakenya. Misalnya gitu ya, ngerasanya ya anak-anak muda zaman sekarang. Gimana? Mau bilang apa sih untuk membantu kita menceritakan lebih jauh tentang jalur rempah Indonesia? Siapa dulu? Mungkin sweet dulu ya. Balik ke zaman dulu lagi. Balik lagi ke zaman dulu. Mungkin dia dulu bisa? Oke. Oke. Buat teman-teman anak muda di luar sana. Kita itu sudah diberikan satu anugerah sama Tuhan. Yaitu kekayaan bangsa yang luar biasa. Saya jadi saksinya sendiri. Kita beradu dengan negara-negara lain. Kalau sudah ngomongin namanya budaya, warisan dari leluhur. Kita tuh yang terkaya. Cuma warisan itu akan jadi warisan aja ketika kita tidak bisa memakainya dan tidak bisa melestarikannya. Aku gak akan ngajak teman-teman muluk-muluk gitu ya. Terus aku harus bagaimana berkontribusi di program jalur rempah ini. Sesimpel dengan kita mencintai dan menggunakan produk-produk rempah Indonesia. Itu sudah cukup membantu terjadinya jalur rempah ini. Sesimpel teman-teman gak usah mikir. Dulu ribet aduh masa pakai rempah harus ngeracik ini anu ini anu. Sekarang semuanya itu sudah diiringi sama teknologi. Jadi kekayaan kita sudah dipermudah nih sama teknologi. Tinggal kita nih udah nerima beresnya aja. Jadi gampang banget kan tugas kita hanya pakai. Rasakan manfaatnya bagikan pada semua gitu. Luar biasa deh ya. Terima kasih. Terima kasih kayu. Sosa ada yang ingin ditambahkan? Kalau ditambahkan dari saya pribadi. Untuk penggunaan rempah dan lewat jalur rempah ini. Hanya satu sebenarnya. Nikmati, jalani dan sebarkan. Karena kalau bukan kita dari anak-anak muda. Yang harta, ini kita bisa bilang harta. Ini harta Indonesia yang terpendam. Hanya anak mudalah yang bisa mengeksposnya lagi. Mempergunakannya lagi dan memperkenalkannya lagi. Jadi jangan pernah malu untuk pakai bahan tradisional. Yang ternyata banyak manfaatnya buat kita. Dan juga bisa memperkaya juga negara kita. Luar biasa, keren banget. Inspirasional. Bagus tim kreatif ini ngambil narasumbernya ya. Terima kasih. Tolong sering-sering kita diajak ngumpul ngobrol-ngobrol ya. Nanti kita ceritakan, saya juga mau cobain. Saya akan ceritakan ke anda semua. Dan kali ini sayang sekali waktu ngobrolnya harus diakhiri dulu. Tapi saya bersyukur sekali ketemu dengan dua orang perempuan yang luar biasa. Yang juga bisa menceritakan kekayaan nusantara kita. Dan untuk itu saya ingin menggarisbawahi bahwa tidak ada sesuatu yang instan. Bahwa apa yang kita miliki sudah tertanam sejak lama digunakan dari dulu sampai saat ini. Dan kali ini yang paling penting untuk kita lakukan adalah kita sadari, kita rasakan, dan kita bagikan. Mengutip tadi Dea nambahin satu berarti mau itu dipilih, mahir itu dilatih, manfaat itu dibagikan. Senang sekali hari ini. Kalau teman-teman merasa semua ini bermanfaat, tolong sebarkan seluas-luasnya. Follow juga sosial media kami di at Jalur Rempah RI dan subscribe. Dan juga boleh pencet loncengnya karena bisa mendapatkan notifikasi tentang episode-episode yang lain-lainnya lagi. Oke, kalau suka boleh di love, disukai, kasih dong, boleh ya. Wah luar biasa, terima kasih sekali lagi. Dan semuanya untuk tahu lebih jauh lagi tentang Jalur Rempah Indonesia, ikutin terus nonton kita di talk show Jalur Rempah. Ikutin obrolan Jalur Rempah dan juga dengarkan di podcast Jalur Rempah bersama saya Putri Ayudya. Buka mata, buka telinga di Jalur Rempah sekarang juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!